Shalom, bertemu lagi dengan saya di channel ini Pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan seputar Alkitab Yaitu, apakah di dalam Alkitab ada pembahasan tentang jin? Nah, pertanyaan ini dimulai dari bahan renungan pada hari ini Yaitu diambil di dalam Yesaya Pasar 13 Secara khusus dalam ayat 21 mengatakan ada sebuah kata yaitu jin-jin Nah, kita harus tahu dulu apa sih maksud di dalam kata ini Apakah ada kesalahan perjemahan ataukah ada yang lain? Perlu diketahui di dalam kekristenan bahkan di dalam yudaisme sebelum kekristenan Tidak ada kepercayaan tentang adanya jin Termasuk jin mukmin ataupun jin kafir Lalu, kenapa di dalam Alkitab secara khusus dalam Yesaya 13 ayat 21 itu ada sebuah kata jin? Apakah itu mengarah kepada sebuah makhluk roh atau kepada makhluk yang lain? Kata jin ini berarti kambing berhala Yang kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia versi secara literal atau MLT Disitu dari kata sair yaitu dari kata ibrani Yang artinya adalah yang berbulu atau kambing jantan Nah, kata sair ini mempunyai kata bentuk jamak yaitu seirim Nah, kata sair ini ada beberapa contoh di dalam ayat-ayat Alkitab berikut ini Di dalam imamah 17 ayat 7 dikatakan bahwa Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin Ini menggunakan kata sair Sebab menyembah jin-jin itu adalah sinah Lalu di dalam dua tawarik 11 ayat 15 yang mengatakan Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan Untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya Bentuk jamak dari kata sair yaitu seirim Di dalam kepercayaan semitis kuno adalah dewa-dewa dalam bentuk kambing jantan Yang pada waktu itu biasa dilakukan pengorbanan-pengorbanan bagi dewa-dewa ini Yang dilakukan di tempat yang tinggi Baik itu di bukit atau di gunung Dan ada imam-imam yang khusus yang menjalankan upacara keagamaan Yang menyembah dewa-dewa dalam rupa kambing jantan ini Di dalam versi global kata sair ini dikenal dengan nama yaitu Satir Pasti pernah mendengar ya Sebuah makhluk mitologi yang bentuknya adalah kambing jantan yang berbentuk seperti manusia Dan itu ada beberapa perubahan-perubahan bentuk Tetapi kita bisa lihat bahwa Satir di dalam versi global itu ada hubungan dengan kata seirim ini Dari kambing ke setan adalah perubahan yang mudah sekali terjadi di dalam kepercayaan semitis kuno Jadi kalau kita membaca di dalam salah satu contohnya Yesaya pasal 13 ayat 21 Yaitu adalah makhluk demonik yang melompat-lompat di atas reruntuhan babel Jadi kalau kita bisa lihat disini kata jin ini adalah makhluk ini ya Yaitu makhluk sair atau seirim atau satir yang biasanya kita temui di dalam kehidupan modern zaman ini ya Kata satir ini Jadi kiranya dari pembahasan ini dapat membuat kita semakin mengerti tentang hal-hal yang belum pernah dibahas di dalam Alkitab Kiranya dapat menjadi berkat dan pengetahuan bagi setiap kalian yang mendengarnya Dadah semuanya Tuhan memberkati Oke Sampai jumpa di後遍 Saya bing Right Here Alright Bye 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 Bye